Oke, kembali lagi di B Channel Ini juga gak lama ya Ada yang request yang Tata Xenon Yang XT Ini varian double cabin 4x4 dari Tata Harganya menarik ya 337 juta Untuk mesinnya dia 2200 cc Sudah turbo diesel Dengan tenaga 150 PS Torsinya 320 Nm Ini juga dia, raw mesin sudah dicat Begitu juga kap mesin dan sudah ada Perdamnya Untuk di bawah sini Tapi disini belum ada fog lamp ya Eh, sudah ada fog lamp maksudnya Disini nih, crystal multi reflektor Untuk Peleknya Disini profile bannya Pake 23570R16 16 inci, sudah velg alloy Ini emblem chip mesinnya 2200 VTT Nah ini bacanya jangan dicor Ntar kayak beton lagi dicor Ada sticker emblem 4x4 Sand sudah disepion Tapi belum di blackout pillar ya Antena disini yang model panjang di tengah Handle disini model tarik Sewarna body Untuk di door trim ada lampu di pintu Ada cup holder, door pocket Serta unik ya Electric mirror pendapatannya justru di sisi Porindo Karena Porindonya di tengah Dan ini saklarnya Toyota banget ya Door handle disini chrome ya Dan di armrest ini ada aksen warna silver Masih full plastik untuk door trim Transmisi manual, 3 pedal Disini ada tuas pembuka kap mesin Tanky Headlamp leveling Dan juga untuk mode 4 wheel drive nya Unik juga nih Kayak saklar leveling Jadi cuma kena kecil gini aja Ada mode low gear juga ya Di bawah sini Isi AC disini aksennya silver Headlamp disini pengaturan kayak mobil Eropa ya Model puter Ini speedonya Matarnya warna putih dengan jarum warna merah Disini juga ada untuk mode set Untuk pengaturan jam nih ya Di tengah sini juga ada jam digital Finishing center controlnya disini dia warna silver Bahkan head unit udah dikasih pioneer ya Double din monitor dengan input CD AC pengaturan arah semburan lengkap Termasuk kece depan untuk front defogger Ada open close air Ada rear defogger Ada heater juga lengkap Ada mode icon bahkan nih AC nya Di bawahnya ada power outlet 2 buah kap holder Transmisi manual 5 speed ya Dan ini nih Porindonya Ada backlight nya juga nih Lengkap dengan window lock Park brake nya disini mechanical Ujungnya chrome serta armrest juga lengkap ya Sisi driver dan sisi penumpang depan Joknya juga sudah dilapis kulit Seatbelt penumpang depan juga disini Dengan high gesture Hand grip model rack Sun visor sisi penumpang depan Dia lengkap dengan vanity mirror Lampu baca disini juga keren Masing-masing dan ada yang gede di tengahnya Untuk sepion tengah sudah ada inai view Dan sun visor C driver Ada card folder ya Tadi airbag di sisi driver dan penumpang depan Sudah dual SRS airbag Untuk bad transport tapi standar air plastik Ada pengunci juga ya Laci sisi atas ini Tadi ada manual dari pioneer nya Cuma di bawah udah gak ada laci lagi nih Ini layout dari door trim nya Untuk pengaturan kursi driver Dia belum ada head register nya Tapi Di belakang sama ya Tetap ada lagu di pintu Ada cup holder door pocket Ini juga sama Aksen nya warna silver Wall window tadi 4 sisi Door handle disini chrome Kalau yang di belakang normal ya Di door trim Duduk di baris kedua Lumayan Lumayan lega double cabin ini Disini ada seat back pocket Di belakang kursi driver Dan juga di belakang kursi penumpang depan Lumayannya tunneling nya Gak terlalu tinggi nih Penggerak 4x4 juga Ini layout dari dashboard nya Secirnya model 3 palang Tadi ada airbag Di belakang sini juga ada Mampu baca Hand grip disini Juga model retrek Dengan hook Seat belt juga di belakang disini Ada Disini masih keliatan tonjolannya Tapi headrest di belakang disini fix ya Dan ini kalau diangkat Ada tempat penyimpanan nih Di baliknya Nah ini Standar biasanya buat nyimpen toolkit Oke Untuk rem belakang dia tromo Serta ini desain dari stop remnya Dan emblem tipenya DLA 4x4 Zenon Untuk lampu sen Posisi di bawah ya Gabung sama reflektor Disini juga ada footstep Handle disini untuk buka Bagnya ya Model handle dan ada Hemon stop lamp Ini bagnya sendiri Ada rear defogger tadi di belakang Di kaca belakang Bisa dari belakangnya Kita ini layout dashboard nya Dari sisi penumpang depan Oke Sekian Video saya mengenai Tata Zenon XT 2200cc Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton